Berbagi praktik baik melalui cerita menjadi karya saya Beberapa definisi praktik baik yaitu digunakan untuk menggambarkan apa yang telah berhasil dilakukan dalam konteks atau situasi tertentu Praktik baik pembelajaran adalah integrasi antara kebijakan profesional dengan pengambilan keputusan mengenai cara pengajaran yang didukung dengan bukti empiris Praktik baik pembelajaran adalah praktik yang sudah ada, sudah dilakukan, dan sudah memiliki efektivitas tinggi yang disepakati bersama Karakteristik tulisan praktik baik adalah Kreatif dan inovatif, mengatasi persoalan berkelanjutan, ada perubahan, memberikan inspirasi, dedikatif, ekonomis, dan efisien Ruang lingkup praktik baik untuk guru yaitu pembelajaran di kelas Untuk kepala sekolah, pengelolaan sekolah, dan pembinaan guru Untuk pengawas, pengawasan akademik, dan manajerial Nah ini adalah ruang lingkup penulisan praktik baik bagi kepala sekolah Mengapa praktik baik harus dibagikan? Yang pertama yaitu membantu mengidentifikasi dan memetakan dan mengganti praktik-praktik yang sudah dicoba dan belum berhasil Mendorong peningkatan kinerja menuju pada yang terbaik Meminimalisir hilangnya pengetahuan Mendorong terciptanya budaya kolaborasi Memupuk budaya senang belajar Aktualisasi diri kepala sekolah Bagaimana berbagi praktik baik? Untuk berbagi praktik baik ini, kita bisa bergabung dengan komunitas praktik Atau salah satunya dengan bercerita Mengapa bercerita? Media untuk menciptakan visi dapat digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pengetahuan, pengalaman, dan membentuk identitas budaya komunitas belajar Cara paling efektif menyampaikan pesan perubahan Bagian dari dokumentasi pengetahuan, baik pengetahuan tesit maupun eksplisit Sebagai salah satu sarana untuk saling belajar sesama anggota komunitas belajar Untuk berkembang dalam komunitas belajar atau komunitas praktik Hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebelum bercerita Yaitu Yang pertama adalah pesan atau ide utama Pesan apa yang ingin Anda sampaikan Yang kedua Mengumpulkan informasi yang saya miliki Mengingat kembali siapa yang terlibat Hal apa saja yang terkait dengan topik Atau pesan yang ingin disampaikan Kapan hal itu terjadi Bagaimana aksi yang dilakukan Apa pembelajarannya Kemudian, mengapa hal ini penting untuk diceritakan Dan yang terakhir, bagaimana meramu semua informasi yang dimiliki Menjadi sebuah kerangka cerita yang terstruktur Tahapan dalam membuat kerangka cerita Menentukan ide atau fokus topik yang ingin diceritakan Apa cerita yang ingin Anda bagikan Sesuai dengan ruang lingkup yang ada di sekolah Beberapa cara untuk menggali topik Dengan mengumpulkan ide atau data Dengan mengingat pengalaman yang paling berkesan Dengan saat bertugas menjadi kepala sekolah Kemudian, mengingat Apakah pernah menghadapi tantangan Saat menjalankan tugas tersebut Dan bagaimana cara menyelesaikan tantangan tersebut Dan bagaimana dampak atau hasil Dari apa yang Anda lakukan Tulis ide Anda Dan mulai menyusun dengan kerangka Kedua, menyusun kerangka cerita dengan format STAR Yang pertama, menceritakan situasi awal Yang meliputi tanggung jawab Anda Sebagai komunitas belajar Sebagai guru Kepala sekolah Atau pengawas Dan tujuan pendidikan atau pembelajaran Yang harus dicapai Yang kedua, tantangan Bagian yang menceritakan tantangan Atau kesulitan yang harus diselesaikan Untuk mencapai tujuan tersebut Atau mengatasi permasalahan tersebut Yang ketiga adalah aksi Bagian yang menceritakan strategi Atau aksi yang dilakukan Dan melaksanakan penyesuaian strategi Jika ada Dan yang keempat adalah result Atau hasil Dan refleksi Bagian yang menceritakan Bagaimana reaksi atau hasil Dari apa yang Anda lakukan Apa dampak dan perubahannya Dan pembelajaran apa yang Anda dapatkan Setelah apa yang didapatkan Setelah merefleksikan proses tersebut Mendokumentasikan praktik baik Bercerita di komunitas praktisi Atau belajar dengan presentasi Ditulis Dicetak Disimpan di folder sekolah Agar dapat diakses Rekan sijawat lain Atau ditulis dan dipublikasikan Di media internet Jika sarana dan prasarana mendukung Diceritakan dalam bentuk video Kemudian dibagikan kepada semua Anggota komunitas belajar Atau di upload secara online Jika sarana mendukung Diceritakan dalam bentuk audio Atau rekaman Kemudian dibagikan kepada semua Anggota komunitas belajar Atau di upload secara online Jika sarana mendukung Mempublikasikan hasil praktik baik Memilih anggota yang bersedia Berperan menjadi reporter Atau yang bertanggung jawab Untuk menyusun dokumentasi kegiatan Reporter menuliskan Dan mempublikasikan refleksi Pengelolaan sekolah pada media Atau kanal yang disepakati Dalam kanal luring atau daring Seperti platform Merdeka Mengajar Anggota komunitas pembelajaran Membagikan ulang hasil praktik baik tersebut Anggota komunitas menyepakati Tata cara penulisan publikasi praktik baik Berbagi praktik baik dengan refleksi Menuliskan praktik baik Menulis praktik baik melalui lembar kerja Dengan menuliskan situasi Tantangan Tujuan Aksi Dan refleksi Refleksi Ceritakan keterkaitan cerita Atau materi praktik baik dari rekan sejawat Dengan peran Anda saat ini Apa hal yang paling baik Atau yang paling menarik dari cerita narasumber Atau rekan sejawat Anda Dan mengapa Apakah ada ide atau pengalaman dari narasumber Atau rekan sejawat yang berbeda dari praktik yang Anda jalankan selama ini Apakah pembelajaran yang Anda dapatkan dari cerita narasumber Apa perubahan atau tindak lanjut yang ingin Anda lakukan Setelah mendapatkan materi hari ini Terima kasih telah menonton!